Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas isu terkini yaitu mahalnya harga cabai merah ya Di pasaran harganya menembus di atas 100 ribu rupiah per 1 kilogram ya Lalu saya akan membahas bagaimana cara mensiasati harga mahal dari cabai merah ini Mengingat penggunaan cabai merah ini, hampir semua masyarakat Indonesia suka dengan rasa pedas ya Jadi hampir semua masakan bisa ditambahkan cabai merah ini Dan ini ada salah satu website situs yang memberi tips Yang pertama kita diajurkan untuk menyimpan di lemari es Hampir semua makanan bisa lebih awet apabila kita masukkan ke lemari es Kalau cabai rawit ini biasanya bisa bertahan hingga 6 hari ya Ada tipsnya, apabila ingin masukkan ke dalam kulkas Jadi setelah kita beli, kita langsung memasukkan ke dalam kulkasnya Tanpa perlu kita cuci terlebih dahulu Dan ketika kita ingin menggunakannya Kita perlu mencucinya untuk menghilangi zat pesticidanya Zat penghilang hama Apabila tidak dicuci, dampaknya apa Zat pesticida tadi akan terakumulasi dalam tubuh Dan akan mengakibatkan penyakit di kemudian hari Dan kita bisa membuang batang cabainya atau tangkainya Ini bisa memperlama agar cabai tidak busuk ya Lalu kita bisa menyimpan di wadah yang tertutup Jadi kita bisa pisahkan di dalam kulkas itu Kita pisahkan dengan sayuran yang lain Karena apabila ada salah satu sayurannya busuk Itu akan menyebar ke seluruh sayuran Dan bisa juga kita tambahkan tisu kering Untuk menyerap supaya tidak lembab ya Agar cabai itu tetap kering Dan bisa kita tambahkan bawang putih Dan kita bisa menisahkannya dari bumbu dapur yang lain ya Bisa kita masukkan dalam plastik Atau wadah yang ke dapu darah Dan ini merupakan kandungan dari cabai merah Ini kita nilai per 100 gramnya Cabai merah mengandung air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan ampas Ada juga kandungan mineralnya seperti kalsium, besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, lembaga, mangan, dan selenium Dan ada vitamin C, asam ascorbic, thiamin, riboflavin, dan niacin Dan ada juga kandungan asam pantoteik Vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin A, vitamin A, vitamin E Ada juga kandungan lemak, asam lemak jenuh Dan ada lemak, asam lemak tak jenuh Ada juga asam amino Dan untuk kasihan dari cabai ini sendiri Karena kandungannya mengandung kapsiasin Ini yang membuat pedas Ada hedihidro kapsiasin Ada vitamin A, vitamin C Dan cabai ini bisa membantu untuk menyembuhkan luka Namun perlu digarisbawahi Ini hanya mempercepat penyembuhan luka ya Terlebih kita harus merawat luka itu sendiri Dan cabai ini bisa meredakan demam yang tinggi Bisa mengatasi hidung tersumbat Karena aset kapsiasin Jadi bisa mengejarkan lendir Ini bisa kita lihat ketika kita makan cabai Dari hidung kita akan keluar cairan lendir Dan bisa memperkecil risiko terserang struk Penyembuhan pembuluh darah Impotensi dan jentung koroner Karena aset kapsiasin Kapsiasin ini akan membuat darah akan tetap pencar Dan kerak lemak pada pembuluh darah tidak akan terbentuk Dan bisa sebagai set antibiotik alami Bisa meringankan keluhan sakit kepala dan nyeri sendi Bisa meningkatkan nafsu makan Para pengkonsumsinya Ini sangat terbukti sekali ya Apabila orang itu suka makan pedas Biasanya akan menambah porsi nasinya ya Sehingga nafsu makan akan meningkat Dan bisa menurunkan kadar kolesterol Bisa sebagai set antioksidan Ini untuk mencegah panker Bisa mengatasi invertilitas Namun ini perlu kita konsultasikannya ke dokter Apabila sudah lebih dari 1 tahun Itu baru bisa dikategorikan sebagai invertilitas Dan afrodisiak dan memperlambat proses penuaan Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan tetap tua ya Hanya kita bisa memperlambatnya saja Dan ekstrak capai Mempunyai daya hambat untuk pertumbuhan jemur kandida albikan Yaitu jemur pada permukaan kulit Bisa merdakan migrin Atau nyeri pada kepala Dan mengobati remati Bisa mengobati burut kembung Bisa membantu pembakaran kalori hingga 25% Dan bisa memberikan kalsium dan fosfor bagi tubuh Capai menghasilkan vitamin C Lebih banyak dibandingkan jeruk Dan provitamin A Lebih banyak dibandingkan wortel Dan kayakan kalsium dan fosfor Mengunggulikan segar Dapat menghilangkan rasa dingin pada tubuh Dengan mengoleskannya pada bagian rasa dingin Namun perlu kita garis bawah bahwa Sesuatu yang berlebihan itu juga Bisa berbahaya ya Jadi sesuai dengan kebutuhan saja Mengonsumsi capai Dan untuk Cara mengatasinya Karena harganya mahal sekali Kita bisa membeli Capai dengan bentuk bubuk seperti ini Jadi capai yang segar tadi Disangrai Digiling Dan kemudian dikeringkan Hingga bisa seperti capai kering ini Ini bisa menjadi solusi Sehingga capai yang tadi bisa bertahan lebih lama Mungkin ini bisa menjadi The business ya Di era ke depan ini kan akan Terjadi krisis pangan ya Jadi Apabila kita surplus capai Kita bisa olah terlebih dahulu Supaya capai itu tidak Membusuk sia-sia Dan kemudian kita bisa Alternatifnya kita bisa menanam Di Rumah kita ya Apabila kita memiliki Ruang Yang tidak terpakai Yang terkena sinar matahari Mungkin kita bisa menanamnya Bisa di Polybag Maupun di Botol Plastik bekas ya Sangat mudah sekali Cara menanamnya Kita hanya membeli media tanam Bisa tanah Maupun pupuk Lalu kita Semai Bubuk cabainya Atau Biji cabainya Lalu kita letakkan disini Akan tumbuh Dengan sendirinya Bisa kita Tambahkan pesticida Kita semprotkan pesticida Untuk menghilangkan hama Dan saya kira sih Sangat cukup sekali ya Satu Satu tanaman ini Untuk kebutuhan Sendiri Di tengah mahalnya Harga cabai Mengingat ketika kita masak Kita tidak Tidak memerlukan Begitu banyak ya Kecuali kita Membuka sebuah restoran Mungkin bisa Kiluan habisnya Dan itu saja Yang ingin saya sampaikan Seputar tips Bagaimana cara Menyimpan Menyimpan Supaya cabai itu Tahan lama Dan tadi ada Kandungan yang sudah Saya sampaikan Ini ada juga Dari Kemendak ya Tips bagaimana Cara Mulai dari Cara pengolahan Cara penyemaian Cara penanaman Cara pemupukan Hingga Cara pengairan Dan nanti saya akan share Di kolom deskripsi Nanti ya Linknya Dan itu saja Yang saya sampaikan Seputar Isu mahalnya Harga cabai merah Apabila ada yang Tanyakan Atau yang Ingin diskusikan Silahkan tulis di kolom Komentar Apabila suka dengan Video ini Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa